Intro 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 Ya.. Ya.. Diluar dari arti lagu ini memang Saya kibur pengaruhin juga sama lagu ini Iya kan? Jadi setiap saya menulis itu terkadang saya Tiktokan dulu sama yang nyanyi Artinya saya fulling dia dari kehidupannya Kemudian kisah cintanya mungkin dan kebetulan ini juga Dan merasa lagu ini cocok buat Jaki Terus kemudian lain daripada itu Saya memperhatikan juga melayang perangannya dia Dan aku rasa Jaki seperti yang kita dengar Dia bisa masuk ke lagu ini Betul Jaki, berarti ini bisa kisah kamu dong? Bisa di belakang gitu Kenapa kamu ceritakan? Kenapa kamu ceritakan kisah itu kepada Masih ada dan akhirnya menjadikan jualan bro Ya Cinta gak berpihak sih Mungkin berkatannya gitu ya Gila dong om Cinta tak berpihak nih om anaknya om Gila dong? Nah ceritanya biasalah anak muda Jadi Jaki mempunyai apa ya Mempunyai cinta ketamanya gitu Cuma Kemungkinan dalam hatinya tuh masih seneng Cuma cewek yang tak berkenapa begitu melinggakan Padahal Jakinya masih seneng gitu Jika orang bisa mencari tahu Sebiar seakan kewangan Jaki ceritanya sama babanya gitu Jadi Orang itu tidak masih motivasi Kamu harus bisa bangkit Nah pas kebetulan Mas Yoda ini satu kampung dengan saya Jadi Saat berkomunikasi dengan Mas Yoda Mas Boryo Htmu bikin lagu Yang tiga-tiga bisa Bisa Mengenang Siapa tahu dengan Apa Membali Apa Ciasat Kalau menjajari Bisa jadi Orang Bisa jadi Orang Bisa jadi Orang Iya Kami menjajari Oh Ya biasa Kami menjajari Kami menjajari Sampai Dua negeri Banyak yang ntar Banyak yang suka Minimum 10 juta viewers Amin Dan saya rasa lagu ini memang Banyak yang Untuk Khususnya masyarakat Indonesia Pastinya Hampir 80% Mungkin Yang sama Seperti Itu aja sih Jaki pertimbangannya apa sih? Maksudnya Mau sama Yoda Maksudnya mau dibuatin lagu sama Yoda Pertimbangannya apa Dan Alasannya apa Emang dari dulu kan Mas Yoda Terus dari dulu Kayak mau fans gitu Lalu dia Eh Sampai bertemu Gitu kan Ngobong-ngobong Mas Yoda Agak Dan setelah terwujud Gimana Akhirnya bisa diciptain lagu Sama idolanya sendiri Senang lah Senang 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 Mas Yoda Gimana maksudnya Pertimbangannya untuk jadi produser Seperti apa sih Apa memang udah bosen gitu Di atas panggung Mau Mau terjun di belakang panggung Dan Dan Seberapa sulit gitu Untuk membuatkan nirik Untuk jati gitu Ehm Lagu ini bener-bener Mengarir aja Memang Lain daripada lagu ini bahwa Bukan saya sudah basa menjadi menyanyi Tetapi Ehm Saya sedang explore Apa yang saya bisa Memang dari dulu saya Banyak diam Banyak diam Ketika saya dulu Morning menjadi menyanyi Saya banyak diam Sebenernya di balik diam itu Saya di belakang Di belakang Layar itu selalu memproduce Dan memproduce lagu Dan bahkan sampai hari ini Mungkin lagu saya Mungkin kalau kita tahu Mungkin ada 100 Mungkin lagu Dan salah satu lagu ini Semua sudah didengarkan Kemudian Zaki memilih lagu ini Dan mungkin Dengan berbagai alasan Mungkin ada yang ada yang ada juga Dan juga mungkin Lagu ini Relay juga Terhadap semua orang Terus kemudian Zaki juga Saya pribadi Kenapa saya ngasih lagu ini Zaki Dan apa Emang Indonesian Idol Bisa bikin kita Menjadi jalan Untuk menjadi Terkenal Apapun Jalan yang Cukup Wow Untuk Tetap kita berkarya Dengan musik Tetapi Dari sini Dari sini juga Saya ingin mewujudkan bahwa Yang tidak lolos Idol pun Bisa Terus Berkarya Itu yang saya mau Makanya kenapa ada yuk Saya Sebagai Dan Zaki Kemarin juga Zaki sempat Mencoba Tetapi Belum waktunya Tetapi Dia tidak patah semangat Bahwa Semuanya Pasti Akan dikasih jalan Ketika Terus berdoa Dan terus bergerak Dan terus berjual Itu saja Makanya saya Ini Sekaligus Menjadi pengalaman Juga Ingin ngasih tau Teman-teman yang melihat Berita ini Bahwa Tidak lolos di Indonesia Itu pun Kita bisa terus berkarya Di jaman yang serba Caki Seperti sekarang Mas Yuda Ini kan Aransemen musiknya Di luar dari Idealistri sendiri ya Gue udah sempat dengar Lagu-lagu lu terakhir Yang berbahasa Inggris Dan Aransemennya berbeda banget Sama ini Dan ketika menciptakan lagu untuk Zaki Untuk nurunin ego lu Seperti apa sih Ya Ya benar lagu ini memang Di luar Di luar dari apa yang Kemana-kemarin saya tampilkan Seperti seger-seger saya Tetapi Pulangnya masih ada Pulangnya masih ada Dan Terbukti Saya menggait BN Karena memang BN Menurut saya adalah Yang tahu sekali Selera saya Pulang-ulang saya Kemudian Dikombinasikan dengan Suara Zaki Akhirnya Terciptakan Instrument Dan aransemen Cinta Tarbiyak Menjadi Suasana Zaki Julia Benar-benar Ntar jauh mau bikin segini lah Ntar Sebenarnya udah ada sih Nanti masih bentar banget Ntar Nanti kembangin lagi Kalau masih ada Bareng-bareng bikin Zaki ini kan Karakter suaranya Mungkin beda tipis ya Sama Yoda ya Dan gaya nyanyinya Juga hampir sama gitu Maksudnya Seberapa Penting Maksudnya Inspirasinya Zaki terhadap Terhadap Yoda Sampai akhirnya mungkin Dari suara Dan gaya bernyanyinya Hampir sama gitu Gimana emang Dari dulu Emang Indola Terus emang Dari dulu suka Lagu-lagu Yang slow rock Mulai Terus emang Cukup? Cukup? Cukup Cukup? Cukup Ada lagi pertanyaan mungkin? Mereka 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 Harapannya pertanyaan Dan segera harap juga teman-teman selalu awal perjalanan Zaki, ya. Perkarya musimnya Zaki, karena memang ini adalah awal Zaki berada di industri musim Indonesia. Semoga semua karyanya diterima dengan baik dan terima dengan baik di masyarakat Indonesia. Amin.